Pasca bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat, Polres Merangin perketat pengamanan di Mapolres dan seluruh Mapolsek yang ada di Kabupaten Merangin. Pasca ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu 7 Desember 2022 lalu, kantor kepolisian di jajaran Polres Merangin memperketat pengamanan. Ini dilakukan sebagai antisipasi terjadinya kejadian serupa di wilayah hukum Polres Merangin. Kapolres Merangin, AKBP Dewang Akanyoman Arinata mengatakan, pihaknya memerintahkan di setiap Mapolsek untuk melakukan pengetatan keamanan, seperti adanya barrier system atau sistem berlapis untuk pengamanan anggota yang bertugas. Namun demikian, Kapolres menghimbau masyarakat agar tidak perlu panik dan takut untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kapolres juga meminta kepada masyarakat jika ada informasi tentang adanya hal-hal mencurigakan agar segera diinformasikan kepada pihak kepolisian, sehingga bisa dilaksanakan pengecekan maupun penyelidikan. Simpasi bila ada teror seperti terjadian yang kemarin di Jawa Barat. Kita memperketat keadaan pemakon dengan yang pertama membuat tenda seperti ada yang di belakang, melaksanakan pemeriksaan terhadap orang. Hari Kamis jam besok, serta untuk pagar kita buat setengah. Jadi yang mau bikin pelayanan serta mau wajib untuk jam besok, silakan jalan kaki dari partiran ini. Sebelumnya, pada peristiwa bom bunuh diri di Astana Anyar, Jawa Barat, satu orang anggota Polri meninggal dunia dan tujuh orang anggota Polri lainnya mengalami luka-luka. Tiga luka berat dan empat luka ringan, serta satu orang warga mengalami luka ringan. Riko Saputra, Cek TV, melaporkan.